Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Adi Kusma yang berjudul Pendekar Elang Putih 2 episode yang ke-6 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya Dewi api mendongakan kepalanya, memeriksa tiang bangunan yang dilebihkan panjangnya Sepertinya sang pemilik merencanakan untuk menambah jumlah lantai suatu saat nanti Oh, ya, apa lantai gaib di atas sana, suamiku, kau jangan bercanda Tentu saja bangun ini hanya adati, Dewi api tidak melanjutkan kalimatnya Dia melangkah menuju sudut ruangan, dan wanita itu menemukan hal yang janggal Jumlah tiang dan bentuknya berbeda dengan lantai bawah Dua lantai, yakni lantai 2 dan 3 memiliki kesamaan, sementara lantai dasar sangat berbeda Ada kemungkinan, di bawah lantai dasar terdapat satu lantai rahasia yang lain Lantai bawah tanah, yang menyimpan misteri itu, dan tugas mereka ialah menemukan jalan untuk ke sana Mahesa mengangguk, seakan telah mengetahui atas apa yang bermain di dalam benak sang istri Untuk memastikan, keduanya kemudian kembali ke lantai 2 Petunjuk itu semakin jelas saja, kita cukup mengitarinya satu kali lagi di lantai bawah Apapun yang kita temukan, besok saja dilanjutnya aku yang akan ambil alih kasus ini, ucap Dewi api Tidak perlu, aku rasa, kita sama sekali tidak terlibat dalam masalah ini Klan mata hantu punya masalah internal organisasi mereka Andai pun kita temukan sesuatu, maka apa yang bisa kita lakukan? Mahesa mengangkat bahu, hey, pria bangsat, mengapa kau selalu saja menyebalkan? Coba katakan, apa rencanamu, ingin rasanya Dewi api menghantam wajah suaminya itu yang selalu saja membantah apa yang dia katakan Tiba-tiba Mahesa menyodorkan wajahnya pada Dewi api Dewi api hampir saja melayangkan tangan Untung saja instingnya sebagai seorang pendekar menunjukkan jika ada telinga lain yang juga sedang mencari tahu Dewi api paham, Mahesa hanya berpura-pura minta di Cifem untuk mengalihkan perhatian saat dia membisikkan sesuatu Dewi api segera melakukan apa yang diinginkan oleh suaminya Sikap Dewi api selalu berbeda jika Mahesa sering bersama dengannya Karena memang itulah yang dia inginkan Bahkan kalau bisa, setiap hari dan setiap saat, Mahesa terus berada di sisinya Setelah berpelukan beberapa saat, keduanya kemudian turun dan berniat pulang Dewi api mengatakan pada Brangas Jika dalam tiga hari belum bisa pecahkan kasus ini maka dia akan mengambil alih Dewi api, apa maksudmu jika kau temukan sesuatu, mengapa tidak beritahu kami? Namamu pasti akan disebut dan jasa besarmu akan selalu diingat Bukankah ini untuk kepentingan bersama? Brangas mengerutkan dahinya mendengar penuturan Dewi api Anggap kau pandai bicara, tapi aku tidak suka setiap langkah kakiku terus diawasi Itu menandakan kalian mencurigaiku, dan kau tahu, kan aku pantang untuk dihina Suamiku, kita pulang Dewi api kemudian menggandeng tangan Mahesa meningkatkan Brangas dan anggota Kurang ajar, dia terlalu memandang kita dengan sebelah mata Lihat saja, aku akan buktikan jika kita juga bisa Brangas mendengkus kesal Mereka kemudian segera bekerja lagi Di antara mereka, ada yang menelusuri arah yang Mahesa dan Dewi api tempuh Berharap menemukan sesuatu seperti yang mereka dugakan Malam itu, Mahesa dan Dewi api bersama seperti biasa Raka Jaya pun nampak ceria, menceritakan segala hal yang dia dapatkan pada ayahnya Ya, keluarga kecil itu tidak nampak sedang dalam gejolak Mereka tenang-tenang saja, hanya Mahesa saja yang merasakan sedikit adanya kejanggalan Dewi api sangat manis, pasti ada yang disembunyikan Sungguh, Mahesa merasa kasihan pada istri pertamanya itu Ambisinya terlalu besar, hingga dia menyakiti dirinya sendiri Istriku, kau benar-benar menemui pimpinan padepokan untuk mengambil alih kasus ini? Tanya Mahesa memastikan sekali lagi Dewi api tertawa kecil Tentu saja tidak, Dewi api hanya menggertak saja Dengan begitu dia berharap berangas bisa bekerja lebih cekatan Lagi pula, mana mungkin Dewi api tertarik pada kasus tidak penting seperti itu Untuk lakukan penelusuran karena telah libatkan Raja Jaya Bukankah ada suaminya yang bisa diandalkan? Raka, ayah dan ibu pergi dulu Ya, kau jangan nakal Mahesa mencium kedua pipi anaknya sebelum pergi Iya, ayah, hari ini, kakek akan mengajari aku cara memanah Nanti kalau aku sudah besar Akan tangkapkan seekor rusa yang besar untuk ayah dan ibu Ujar Raka Jaya penuh semangat Mahesa tertawa menyemangati putranya Dia yakin, wana abiyasa akan mampu membentuk Raka Jaya menjadi seorang pendekar layaknya sang ibu Tempat apa ini, Dewi api memandang berkeliling Tidak tahu Tapi yang pasti orang itu ada di sini Mahesa memetikkan jarinya dan seketika kristal es muncul kemudian pecah Seorang pria tergeletak di tanah sambil terbatuk-batuk Dia adalah pelayan toko pakaian, anak buah Kiwi Jen Wajah orang itu terlihat sangat buruk saat mendapati ada Dewi api dan lang putih sekaligus duduk di depannya Bukan berita bagus, jangankan dirinya, itu artinya keluarganya pun sedang dalam masalah Jika ingin tetap hidup, tentunya dia butuh cara yang paling bijak Tidak usah banyak bicara, suamiku sudah tahu semuanya Kau hanya perlu untuk tunjukkan etikat baik Kecuali jika mencoba untuk menjadikan hayalanmu dalam dunia nyata Kalimat Dewi api menyambut sang pelayan saat dia kembali pada kesadaran penuh Aku sudah katakan apa yang aku ingin, pendekar elang, kau akan membantuku, kan? Tidak akan ada orang yang bisa menyentuhmu selama kau bersama kami Sekarang, ayo jalan, ucap Mahesa yang langsung disambut dengan gembira oleh pelayan toko pakaian yang mengaku bernama Suko Cho Suko Cho akan mengantarkan Mahesa pada Kiwi Jen, pemilik toko pakaian yang merupakan orang berpengaruh dalam klan mata hantu Kiwi Jen keluar organisasi kemudian melarikan diri dengan menyamar menjadi seorang pedagang di kota Bila Api Segudang rahasia tersimpan pada sosok pria tua itu Makanya, klan mata hantu begitu inginkan nyawa Kiwi Jen Mahesa dan Dewi Api ingin bertemu dengan Kiwi Jen Karena mereka berdua sangat yakin ada hal besar yang sedang direncanakan oleh kelompok Kiwi Jen ataupun klan mata hantu di kota Bila Api Hati-hati, dia bukan orang baik-baik, aku tahu, kemampuan kalian berdua sangat tinggi Tapi Kiwi Jen adalah seorang dengan kecerdasan luar biasa Dia sangat licik, Suko Cho memperingatkan Mahesa, terima kasih Ucapanmu akan selalu aku ingat, jawab Mahesa Sebagai seorang tahanan, Suko Cho memang mendapatkan intimidasi Akan tetapi dia masih diperlakukan secara manusiawi Mahesa hanya menanamkan satu biji es di dalam tubuh Suko Cho itu pun dilakukan tanpa sepengetahuan sandranya Jika dia macam-macam maka biji es tersebut akan berubah menjadi balok besar yang langsung hancurkan dadanya Dan Mahesa yakin, Suko Cho tidak akan berani Wow, indah sekali tempat ini, Dewi Api memandang berkeliling Sungguh, pintu masuk persembunyian Kiwi Jen sangatlah indah Orang-orang pun banyak datang berkunjung karena tempat itu memang wisata alam yang begitu indah Pandai sekali Kiwi Jen memilih tempat Karena pintu di tempat itu bukan merupakan pintu utama Masih ada beberapa jalan yang tersembunyi harus mereka lewati Huh, mereka pasti akan menghabisi nyawaku jika tahu aku datang dengan membawa bencana besar Suko Cho menghela nafas panjang Mencoba menekan gejolak hatinya yang berdebar ketakutan Suko Cho tidak punya pilihan lain Nyawanya dipertaruhkan apapun keputusan yang dia ambil Pertama, jika dia memutuskan untuk mengkhianati elang putih dan istrinya Itu tandanya dia harus siap mati oleh amukan kedua pendekar besar tersebut Akan tetapi, jika Suko Cho memutuskan untuk mengantar elang putih dan istrinya menemui Kiwi Jen Yang artinya menunjukkan persembunyian rahasia mereka Pastinya Suko Cho akan dimusuhi oleh rekan-rekannya Bukannya Suko Cho tidak tahu jika kemampuan yang dimiliki oleh Kiwi Jen juga sangatlah besar Makanya sejauh ini Kiwi Jen masih bertahan hidup dari serangan yang terus dilakukan oleh klan mata hantu padanya Pendekar elang, aku tidak bisa mengantar kalian benar-benar sampai tujuan Bukannya aku tidak percaya pada kemampuan kalian untuk melindungiku Akan tetapi aku juga tahu bagaimana kemampuan mereka untuk bisa celakai aku Maka dari itu, akan lebih baik jika aku lakukan caraku sendiri, pintar Suko Cho Sebenarnya, yang bermain di dalam pikiran Suko Cho ialah bagaimana untuk cara dia bisa lepas dari cengkeraman Mahesa dan Dewi Api Ya, Suko Cho telah memutuskan untuk mengkhianati dua pendekar tersebut Mereka telah mencapai tempat kekuasaan Kiwi Jen dengan alasan berhasil mengecoh dua pendekar besar dalam perangkap Pastinya Kiwi Jen dan anak buahnya yang lain akan mengampuni nyawa Suko Cho Mahesa dan Dewi Api ditunjukkan menuju satu gua yang besar Gua itu cukup besar dan nampak indah dilihat dari kejauhan Saat Mahesa dan Dewi Api tiba di mulut gua, mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda keberadaan penjaga Sialan, C. Cungguk itu menipu kita Gua apa ini? Mengapa banyak sekali sangkar laba-laba? Meskipun sebuah tempat persembunyian, tentu kesannya tidak perlu seperti ini Dewi Api memegang satu jaring laba-laba yang terjuntai Jaring laba-laba itu sangat lengket dan tidak bisa dilepas Dewi Api harus gunakan tenaga dalam untuk membakar jaring laba-laba tersebut agar tangannya bisa lepas Pasti ini adalah tempat persembunyian siluman laba-laba Jangan-jangan ini adalah gua laba-laba yang beberapa waktu lalu menculik seorang biksu di kuil kebenaran Salah satu kuil yang berada di tepi kota bilah api Jika benar, tidak ada salahnya kita masuk Apapun alasannya, siluman laba-laba ini telah menimbulkan banyak kerusakan Bukan hanya hewan liar dan binatang peliharaan Siluman laba-laba juga memangsa manusia, ucap Dewi Api Mahesa mengangguk setuju, siluman laba-laba dari gua laba-laba memang siluman jahat yang selama ini keberadaannya sangat misterius Suatu kebetulan jika mereka dipertemukan dengan gua laba-laba Seberapa kuatnya siluman laba-laba ini, apa dia sekuat siluman gonggo yang amat beracun itu? Suamiku, dulu aku hampir mati karena ditusuk oleh bagian tubuh siluman gonggo Bukankah gonggo dan laba-laba itu sama? Kali ini, kau tidak akan biarkan aku mengalami hal yang serupa, kan? Dewi Api menarik lengan Mahesa saat Mahesa sudah melangkah memasuki gua Kekebalan tubuhmu sudah meningkat Kau tidak akan terpengaruh oleh racun yang serupa Setidaknya, kau tidak akan langsung sekarat Benar juga, untuk sekadar jaga-jaga bawah ini Mahesa memberikan satu bungkus pil pada istrinya Tanpa banyak komentar, Dewi Api segera menelan pil yang Mahesa berikan Dia hanya membuka dan menatap sekilas pada pil tersebut Tidak tahu cerita dibalik tercipiannya pil tersebut Mahesa tersenyum saat menatap pil herbal tersebut mengalir ke dalam tubuh istri pertamanya Karena pil itu adalah pil penyembuh buatan Suhita Prameswari Anak Mahesa dari Rahim Puspita Pil penyembuh multiguna Pil herbal itu bisa digunakan untuk berbagai keperluan Termasuk untuk melemahkan pengaruh buruk racun binatang berbisa Ingatan Mahesa tiba-tiba kembali pada putrinya yang satu itu Saat ini, Suhita telah mempelajari mengenai racun dari tenaga dalam Untuk racun-racun binatang berbisa dan racun dari tumbuhan liar Suhita telah tuntas mempelajarinya Dan pil terbaik pun telah tercipta Sekarang malah sudah dikonsumsi Sama sekali Mahesa tidak menduga jika pil penyembuh buatan anaknya itu Justru pertama kali dikonsumsi oleh ibu tirinya Tunggu, aku yakin ini bukanlah satu-satunya jalan masuk Pasti ada pintu belakang Mahesa menghentikan langkahnya saat mereka baru memasuki gua sejauh 10 meter Jaring laba-laba yang memenuhi hampir seluruh ruangan gua membuat mereka sulit untuk bergerak Jaring laba-laba itu seperti terbuat dari sutera yang sangat halus tapi sangat kuat Daya rekatnya pun sangat tinggi Benda apapun yang menempel maka akan melekat dan tergulung Semakin kuat memberontak Maka gulungan akan semakin menjadi-jadi Begitulah, Mahesa dan Dewi Api harus menggunakan tenaga dalam unsur api untuk bisa lepas dari gulungan jaring laba-laba Dengan dibakar, maka jaringan tersebut barulah hangus Akan tetapi, hal yang mustahil jika mereka harus membakar seluruh jaring-jaring yang ada Kita tidak mungkin gunakan pukulan tenaga dalam, bisa-bisa gua ini akan hancur Lihatlah mereka sengaja memanfaatkan rapuhnya dinding gua Mahesa menunjuk pada dinding yang dia maksud Lalu kita harus keluar Begitu, mengapa kau begitu mudah menyerah? Menjijikan, mundur bukan berarti kalah Kita butuh rencana yang lebih matang Ayolah, aku sudah pikirkan sesuatu Mahesa memaksa untuk Dewi Api mengikuti langkahnya keluar gua Hahaha, tidak disangka Hari ini aku mendapatkan kunjungan dari sepasang pendekar yang namanya mengguncang jagad Aku baru tahu Kalau pendekar itu ternyata tidak lebih dari seorang pengecut Terdengar suara tawa yang diiringi kalimat ejekan Kurang ajar, siluman buruk rupa, cepat tampakkan wujudmu Akan ku hanguskan tubuh menjijikan yang kau punya Dewi Api berteriak keras Wajahnya merah padam, mendengar harga dirinya direndahkan Mahesa menggeleng lemah, istrinya memang tidak berubah Sejak pertama kali mereka bertemu dulu, sampai sekarang juga masih sama saja Begitu pemarah, tidak bisa jika namanya ditertawakan maka langsung keluarkan urat leher Setelah Dewi Api melepaskan beberapa titik api dan berhasil dihindari oleh siluman laba-laba Mahesa segera menarik paksa istrinya untuk keluar gua Wus, wus, beberapa jaring laba-laba menyerang mereka Tapi tubuh Mahesa terlalu lincah untuk bisa diikat Meskipun dia membopong tubuh istrinya, tetap saja serangan siluman laba-laba itu meleset Mahesa mendarat di depan pintu gua dengan mulus Dia menunggu siluman laba-laba menyusul keluar Sangat luar biasa, jaring yang digunakan oleh siluman laba-laba itu teramat kuat dan rekat Bisa menggenggam benda di sekitar untuk dilemparkan ke arah lawan Bahkan bisa mengangkat sebongkah batu besar Karuan saja, batu besar itu langsung berubah menjadi tepung saat Mahesa menghantamnya dengan satu bayangan naga Seiring dengan hilangnya debu dari batu yang menjadi tepung Di depan mulut gua sudah berdiri dua orang wanita cantik yang berpakaian super seksi Mereka tersenyum ke arah Mahesa sambil menggoda dengan menyapukan lidah mereka di atas bibir Keparat, berani sekali menggoda suami orang Apa di dunia ini tidak ada pria lain? Aku hancurkan tubuh kalian Dewi api yang sangat tidak senang melihat ada wanita yang menggoda suaminya Langsung menyerang dengan pedang inti api Sontak, kedua siluman laba-laba itu melompat mundur Mereka bergerak masuk ke dalam gua saat menghindari serangan Dewi api Nampaknya mereka sengaja melakukan hal itu Mereka memancing agar Dewi api melakukan pertarungan di dalam gua yang telah dipenuhi oleh jaring laba-laba Bug, Dis, Dewi api berhasil menyarankan dua tendangan beruntun di telinga dan bahu seorang siluman laba-laba Membuat tubuh siluman cantik itu tersungkur menghantam dinding gua Akan tetapi, hal mengejutkan terjadi Sebelum tubuh gadis itu membentur dinding Mendadak tubuhnya mengecil dan berubah menjadi seekor laba-laba sebesar jempol kaki Hingga tubuhnya terhindar dari benturan Menyusup di celah-celah jaring dan berlari dengan sangat cepat Dewi api tidak membiarkan hal itu terjadi Dengan segera dia mengayunkan pedangnya untuk memotong tubuh laba-laba kecil itu Menyerang ke sudut ruangan gua, membuat Dewi api melupakan jika jaring sutra yang terinjak olehnya begitu merekat pada alas kaki yang dia pakai Jaring itu menggulung dan menarik kaki Dewi api layaknya benda hidup Dewi api melompat ke depan untuk menebas tubuh siluman laba-laba, kakinya harus tertarik ke belakang Beruntung Dewi api cepat gunakan ujung pedangnya untuk menjaga keseimbangan dengan menekan lantai gua Hingga dia tidak jatuh terhempas ke tanah Dewi berputar di udara, pedangnya segera menebas jaring sutra yang menggulung kakinya Saat Dewi api berada di udara itu, siluman laba-laba berhasil menyerang dengan satu semburan jaring sutra Yang mengikat tangan dan pinggang Dewi api, membuat pedang inti api di tangannya tidak bisa digunakan Saat itulah, bayangan naga disertai angin kencang mendorong tubuh siluman laba-laba ke dalam gua Sementara tubuh Dewi api kembali ditarik oleh suaminya dan dibawa keluar gua Aku tidak percaya, pedang inti api milikku tidak berarti menghadapi jaring laba-laba sutra ini Siluman sialan, akan ku hancurkan gua mereka, Dewi api mengumpat Sungguh harga dirinya sebagai seorang pendekar tak terkalahkan seperti diinjak-injak Mahesa membelai rambut istrinya dengan lembut, sadar jika istrinya ini sangat keras kepala Berbeda dengan seorang istrinya yang lain, bukannya bermaksud membandingkan, akan tetapi memang kenyataannya demikian Dewi api memang sangat mencintai Mahesa, tapi dia terlalu posesif Posesif tahap paling tinggi, hingga tidak seorang pun wanita lain yang boleh mendekati apalagi menggoda suaminya Dewi api menganggap jika setelah menjadi suami maka Mahesa adalah miliknya seutuhnya Kendati demikian, Dewi api termasuk tidak begitu patuh pada suami Dia kerap membantah perkataan Mahesa, apalagi jika dianggap berseberangan paham dengan pendapatnya Beruntung Mahesa memiliki lautan kesabaran yang tiada tepi Setiap saat selalu dia yang harus mengalah, sangat bertolak belakang dengan Puspita Sikap istri kedua Mahesa itu bagaikan langit dan bumi dengan Dewi api Puspita adalah satu-satunya wanita yang paling mengerti Mahesa Tidak pernah membantah apalagi bicara kasar, dia sangat menghormati sang suami Jika ingin memberi masukan atau sekadar tukar pendapat, terlebih dahulu Puspita minta izin Jika diperbolehkan maka baru akan bicara Hanya Puspita seorang yang tahu apa yang sebenarnya dia rasakan Tentang pandangan istri pertama Mahesa yang begitu membencinya Tentang Mahesa yang harus membagi kasih sayang Dan tentang semuanya yang begitu menekan hati dan perasaannya Hanya karena Puspita menjalani semuanya dengan ikhlas hati Maka menjadi lancar dan baik-baik saja Terlebih bagi yang hanya bisa melihat Kedua istrinya adalah sosok wanita yang begitu sayang dan mencintai dengan sepenuh hati Hanya mereka memiliki cara yang berbeda dalam menunjukkan rasa sayang itu Mahesa sadar, semua adalah buah dari keserakahannya Dengan alasan tidak menginginkan salah satu dari mereka terluka hati Hingga memutuskan untuk mengambil keseluruhan Dengan sadar dan dalam senyum justru Mahesa melukai kedua-duanya Apapun yang terjadi di rumah tangganya Sepenuhnya merupakan resiko yang harus dia tanggung Maka dari itu, Mahesa kerap melumuri lidahnya dengan dusta Melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan hati kecilnya Semuanya dia lakukan demi masa depan anak-anaknya Mengapa malah bengong? Kau ini berpikir apa berhayal? Lama sekali, Dewi Api mendorong tubuh Mahesa Menyadarkan Mahesa pada kesulitan yang harus dihadapinya Dalam mengatasi siluman laba-laba di gua laba-laba ini Kita cari jalan lain, pasti ada pintu belakang Ayo, Mahesa menarik Dewi Api untuk sebentar melupakan kebenciannya Pada siluman laba-laba yang mengalahkannya Konon, siluman laba-laba yang ada di dalam gua laba-laba berjumlah 7 orang Mereka semuanya adalah perempuan, cantik dan pemangsa daging Termasuk daging manusia pun mereka makan Yang keluar baru 2 ekor, laba-laba kedua dan ketiga Jika saja mereka bertarung di alam terbuka Bisa dipastikan kekuatan seluruh siluman laba-laba itu bukanlah tandingan mereka Akan tetapi, ceritanya berbeda saat mereka berada di dalam gua laba-laba Yang banyak sekali terdapat jaring sutra yang begitu lengket Dan mampu menggulung lawan seperti benda hidup Sa, kita mau kemana? Tanya Dewi Api ketika tiba-tiba mereka telah tiba di sebuah danau yang teramat jernih Mahesa memandang berkeliling Dia menggunakan ilmu mata naga untuk mendeteksi lokasi di sekitar tempat itu Berharap ada lubang gua yang merupakan jalan untuk masuk ke dalam gua laba-laba Secara logika, harusnya gadis-gadis cantik itu kerap datang ke danau ini untuk membersihkan diri Ikan juga tidak lagi ada yang besar-besar Semakin meyakinkan kalau siluman laba-laba itu kerap datang ke danau itu Sambil mandi, tentunya mereka memangsa ikan yang ada sebagai cemilan Mulut gua laba-laba ada di balik bukit ini Jika mereka hendak mandi ke danau, pastinya mereka tidak mungkin mengambil jalan yang memutar Kalau tidak di sisi tebing, pastinya di tepi danau atau bahkan tidak menutup kemungkinan jalan rahasia itu ada di dalam danau Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh